Pemirsa setelah hampir 4 bulan berada di daerah misi dengan menyesuaikan berbagai macam cuaca yang berada di daerah misi, kini untuk pertama kalinya Satgas Indobat 23R Unifil merasakan berkurban di daerah misi. Merdunya suara takbir oleh para prajurit Satgas Indobat 23R Unifil berkumandang di Edik Al-Qusair, Lebanon Selatan. Selama hampir 4 bulan berada di daerah misi dengan menyesuaikan berbagai macam cuaca yang berada di daerah misi, kini untuk pertama kalinya Satgas Indobat 23R Unifil merasakan berkurban di daerah misi. Namun meskipun jauh dari keluarga tidak menyerutkan semangat para prajurit Garuda untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha meskipun berada di daerah misi. Pada perayaan Idul Adha kali ini dilaksanakan di lapangan Soekarno UNP 71. Sebelumnya para prajurit Garuda melakukan persiapan seperti membersihkan lapangan tempat sholat, mendirikan tenda, dan mempersiapkan kambing kurban. Seperti apa perayaan Idul Adha di Lebanon Selatan? Kita sudah terhubung dengan dan Satgas Indobat 23R Kolonel Infantri Ragung Ismail Akbar. Assalamualaikum Pak Ragung. Waalaikumsalam, salam hormat selalu dari Lebanon Selatan. Baik, Bapak gimana rasanya jauh dari keluarga perayaan Idul Adha juga di tengah konflik Israel dan juga Gaza. Seperti apa perayaan di sana? Apakah tetap meriah? Ya tentunya tadi sudah sekilas disebut oleh Mbak Putri. Jadi disini kami sudah 4 bulan disini, kebetulan juga memang tidak bisa kemana-mana karena situasi ya kita tahu bersama antar kedua belah pihak masih kurang cukup bagus. Namun kami juga disini berusaha untuk tetap beribadah termasuk merayakan hari raya Idul Adha di pagi. Baik, tapi tidak lupa ya Pak pastinya juga tetap bersilaturahmi dengan keluarga yang ada di tanah air ya? Oh itu sudah pasti, jadi diselah-selah kita melaksanakan kegiatan patroli, kemudian juga kegiatan-kegiatan taktis lain. Disini juga banyak kesempatan bagi para prajurit untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarganya masing-masing di tanah air. Baik, kalau soal keamanan di sana seperti apa Pak? Kita tahu ya serangan Israel ini terus intens begitu ya, baik ke Palestina maupun juga ke Libanon. Ya memang situasi saat ini memang tidak cukup kondusif, jadi memang antar kedua belah pihak tetap sesekali beberapa kondisi saling serang begitu. Kemudian juga memang kalau khususnya di wilayah Libanon Selatan, di dekat dengan border, di dekat dengan dulu lain terutama, masyarakat lokal juga sudah banyak yang mengungsi ke daerah yang lebih aman tentunya. Namun kami juga disini sesuai dengan resolusi 1701, sesuai dengan berita dari Unifil, juga tetap melaksanakan kegiatan taktis, melaksanakan patroli, kemudian juga tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dengan masyarakat melalui kegiatan sipik. Baik, kegiatan masyarakat mungkin boleh diinformasikan ke kita, apa kemudian target dan juga misi dari pasukan Garuda di sana? Yang pasti kami juga kan mengembangkan misi protecting of civilians, jadi kita juga melindungi warga sipil, di mana juga kami berusaha sebisa mungkin sesuai dengan pinta dari Unifil Headquarter dan sektor timur, kami juga melakukan kegiatan simik, artinya melakukan kegiatan seperti bantuan medis, kemudian juga kita ke sekolah-sekolah yang masih beroperasi, dan juga kegiatan-kegiatan yang membantu pasitas umum di masyarakat. Baik, Pak informasinya beberapa hari lalu ini Israel menyerang Lebanon Selatan, lokasi serangan itu dekat tidak dengan lokasi atau kem dari para pasukan perdamaian ini? Kalau boleh dibilang ya kurang lebih cukup dekat lah, mungkin yang dimaksud tadi mungkin sekitar 30 menit lah kurang lebih, tapi juga sesekali juga, ya betul, tapi kami juga sudah memurni artinya sudah memiliki prosedur tentang keamanan peacekeeper yang ada di sini, Mbak. Jadi bagaimana kita berbuat keamanan yang membahayakan itu kita sudah ada prosedurnya masing-masing. Baik, nah ini kalau misalnya nanti eskalasi serangan Israel ini terus meningkat, apa yang kemudian dilakukan oleh pasukan perdamaian di sana? Seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak, jadi kalau ada eskalasi meningkat, itu memang sudah ada prosedur kami, kalau kami istilahkan di sini level 1, level 2, dan level 3, di mana yang pasti keamanan prajurit atau keamanan peacekeeper itu yang paling utama. Dan juga andaikan, andaikan ada eskalasi yang semakin besar, tentunya di setiap misi perdamaian PBB di mana pun termasuk di Libanon di sini, itu ada semacam rencana lah seperti itu. Jadi apa bagaimana prediksi awal, kemudian juga apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi, kemudian bagaimana tindakan lanjutnya, apa saja yang akan dilakukan, di situ sudah ada. Baik. Mungkin terakhir Pak Ragung ini saya melihat gambarnya ini hewan kurban, saya mungkin singkat saja Pak Ragung, nanti ini rencananya mau dimasak apa nih Pak? Kangen nggak dengan masakan Indonesia? Atau mungkin dimasak hewan kurban ini dimasak menu-menu ala-ala timur tengah mungkin? Atau justru Indonesia nanti? Ya yang pasti ini karena kita juga bawa bumbu ini Pak dari Indonesia, jadi kayaknya mau digulai padang begitu sama sate bisa jadi ini. Baik. Mengobati rasa rindunya ya Pak, tidak bisa menikmati bersama keluarga, paling tidak santapan hewan kurban di sana diolah menu-menunya seperti menu di Indonesia. Terima kasih banyak informasinya, dan Satgas Indobat 23R Kolonel Infantri Ragung Ismail Akbat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami masih akan kembali, Pak Birsa, dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.